Pemirsa Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jebaah. Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dalam rapat kerja persuapua Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR Senaya, Jakarta. Menak meminta biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp98,8 juta per calon jebaah. Namun dari BPIH itu hanya 70 persen diantaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Biaya haji tahun ini hampir dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 hingga 2020 lalu, yakni sebesar Rp35 juta. Sementara itu tahun ini Indonesia menerima kuota haji sebanyak Rp221.000. Dengan rincian Rp203.320 jumaah haji reguler, Rp17.680 jumaah haji khusus, dan Rp4.200 petugas. Tahun ini kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaran ibadah haji tahun ini kepada Komisi 8 DPR RI melalui surat Pertama, komponen biaya penerbangan haji disusun perimbarkasi dengan memperhatikan jarak jauh atau dekat dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. Dan kedua, pemerintah mempertimbangkan prinsip efesiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang pacar.